gimana-gimana padahal enggak nih yang komen-komen aneh-aneh sini deh ini kasih undangan kalian yang hadir mau kak Bang Fares Tidak ada Fares Bang Fares Malaysia kak iya iya Malaysia gimana Upin dan Ipin tak tahu pun mana cu bingitnya ini ada takde takde intinya bunda tidak ada membeda-bedakan tapi kalau-kalau yang punya diri atau masing-masing fansnya merasa dibedakan yaitu urusan kalian netizen daripada ngurusin itu mending kalian kesini nih ada tiga undangan nih gantiin nih nanti di sanguin amplopnya juga sekalian iya kalian tidak usah tidak usah berpikiran aneh-aneh lah iyalah iyalah nudan ada yang record ya ini ya nudan ada yang record live kita ini kemarin ada yang nge-DM Agung juga katanya apa kenapa harus membanding-bandingkan Nia dan Putri sejak kapan aku mulut Agung ini menyentuh kata-kata Nia dan Putri orang Agung aja keboyaan terus sama Haji itu sih kalian gak tahu aja mereka berdua tuh tidur di ketek bunda berdua tau emang harus bunda spill gitu harus bunda video terus gitu Agung udah pernah tidur di ketek ya Nia sama Putri jadi gak mungkin ada bunda beda-beda kan itu gak mungkin tapi gak tahu ya kalau kalau ya haters-hatersnya yang berkendok netizennya berkendok fans mereka itu merasa gitu baper iya gak urus ada sang pujaan hati katanya nonton oh iya kah kita nyanyikan dia kita nyanyikan dia aduh eh senyumnya duhai manis sekali membuat pria setengah mati matanya duhai tajam sekali menusuk jauhkan lubuk hati aku cinta padamu padamu aku sayang padania padania ya Allah terus kayak apa ini kalau tante yang hadir sampaikan aja tante pangholik apanya kalau tante hadir tante sampaikan sama pangholik Agung ada meeting tante juga mbak bukan baper ya sorry ya aku gak pernah baper mager iya kan jam berapa sih undangannya dari jam berapa sampai jam berapa ini siang malam kah atau sampai sore aja kalau sampai sore aja ih gak sempat sudah paling enggak kalau di kota tuh sampai jam 4 oh acaranya sampai jam 4 sore aja kalau sampai kalau sampai siang aja sih ya dia ya tapi gak toko sois siang malam oh niatnya Haji Alwi kadi sayang ini soalnya nama aku juga niat semua yang bernama niat bunda sayang hei oh kak niat Allah misalnya itu ada yang tanya Kak Agung Pompest yang di Jembayan Pompest apa namanya Pondok Pesantren Azahra Jembayan tuh kamu liatkan dulu kamera belakangmu kan kamu bisa tuh liatkan tuh akselitasi sekitaran Pompest sama bunda itu sayang sama semua anak-anak bunda menantu-menantu cucu jangankan mau anak-anak bunda sendiri anak-anak D anak-anak lidah aja sampai sampai ngecat bunda gak mungkin bunda seperti itu bahasanya sama kita-kita aja bunda bisa sesayang itu apalagi sama anak-anak sendiri oke he he boleh saja boleh saja kau cintai dunia tapi ingat tapi ingat saat kau kan meninggalkannya sekarang atau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan bahagia asik petet 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 ya ya amin Allah jalan ke Pompest itu yang disamping Kodim Jembayan itu kabun bukan itu bukan bukan disitu masuknya sebelum 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 gerbang armet this is Jembayan notenggaro jadi banyak yang ngira kamu tinggalnya di Dondang enggak di Jembayan Agung ini tinggalnya di daerah Jembayan itu kalau dari Dondang itu sekitar satu jam lebih satu jam setengah satu jam setengah dari Dondang ke Jembayan satu jam setengah lah tapi bisa dua jam sih kalau Agung berangkatnya berdua nah itu betul banget ini igung ya ini ada yang record ini ada banget yang komen positif aja bunda dukung putri sama ajis udah lolos nikah sekarang dukung niat sama Agung semoga nikah nah itu sebetulnya itu siang terjadi jadi kemarin tuh emang fokus ke pujis itu sampai dia menikah itu dikawal sampai halal dan sekarang tugasnya lagi mengawal Agnia sampai halal begitu kawal Tanya pakai mobil saat lantas pakai Eksa tanpa kawal aku bagi motor Mio jadi lebih kayak gitu sih konsepnya tim tak aku ngajar ya udah gak ngajar lagi dia udah aku udah lepas dari pesantren dia udah sebagai pengurus ya iya aku gak masuk pesantren pesantrenan lagi udah fokus di yang lain dia lebih fokus ke masa depan sih walaupun ya pohon pes itu masa depan dia juga cuman kan banyak nih masa depannya kan bertambah nih jadi dia lebih fokus ke situ adalah around around nanti kita kawal lip gloss lip tinnya tanpa bagus banget loh dari ini dari kawisnu Aji stylist nomor 1 di Indonesia ini stylistnya putri nih nanti kakak kawal pakai burdos burdos biar netizen yang komen enggak ngasal ikutan bergetar-getar oh jelasinnya bahwa kalau bergitar-getar langsung ratakan langsung ratai asli rata ini boleh saja boleh saja kau cintai dunia tapi ingat waktu saat hamap nanti bela ke toko tante ya hey kamu bel bel sekolah dulu iya beli banyak banget ini bagus banget nih ini lip gloss bagus banget Kak Nia orang bugis juga iya orang Ridwan sama Sarah Sarah itu yang tadi malam itu Nathan Sarah siapa Imai Bukan tadi malam itu kan aku ngelep kan ngelep kedua awalnya sama Bang Ridwan sama Bang Ridwan ya bertiga sama sepupunya itu juga kalau tidak salah temannya Bang Ridwan itu kita anu membuka gitu orang-orang yang mau bergabung Sarah Sarah itu orang mana Sarah itu gak tahu orang mana digombalin terus Bang Ridwan untuk candaan iya mampus gak digombal aduh jadi dia tuh ngikuti Bang Ridwan mengikuti Bang Ridwan dari dari awal sampai sekarang oke fansnya gitu oh si itu si Sarah itu mana itu Natan Haji Suriyati nah pokoknya dondang kalau ada acara kan ada usaha undang artis lagi iya kan disana iya dong anak-anak kita kan artis di sana kpian ini kan artis juga aku gak sombong ya kalau bicara mukanya juga agak apa aku agak sombong terserah kalian yang ngomongin aku sombong datang ke jembayan tanya sama orang-orang disini eh gak penting juga Gung terserah dia mau ngomong apa terserah itu sombong oh iya sombong sekali Masya Allah Paul pun carikan jodohnya ada siang dia keker kalau ada siang dia keker jadi yang kaming sun itu ya Ridwan dan foul saya ih enggak tahu sudah enggak tahu sudah enggak tahu enggak anjir cantik banget ini cewek ketawa ganti